assalamualaikum salam sehat bro pada saat saya ingin merangkai modul ini 20 ampere meternya bila kita menggunakan meter seperti ini maksimum hanya 10 ampere jadi kita harus membeli meter yang ada di pasaran kira-kira 50 ampere menggunakan airsan atau kencana saya jadi akan buat voltmeter 30 volt ini saya jadikan mengukur 30 ampere kalian perhatikan aslinya lihat bro keterangannya kalian lihat gambarnya yang saya dapat dari salah satu web Oke ini saya sudah modifikasi jadi saya jadi untuk membuat meter 30 volt ini menjadi pengukur arus 30 ampere kalian lihat inputnya saya ambil di sini di atas kemudian ini tegangan 5 volt dari regulator 7805 nya kalian lihat gambarnya Hai jadi sebelum saya membuat ampere meter akan saya jelaskan secara detail karena banyak permintaan untuk diterangkan secara perlahan kita lihat dahulu skematik dari 30 volt ini yang saya dapat dari web oke skematika seperti ini ingat tipenya DSN DVM 368 untuk 30 volt maksimum ini untuk tiga kabel ini inputnya ini catu kemudian ground jika kalian ingin membuat dua kabel jumper satu kalian short menjadi dua kabel kemudian R1 dan R2 sampai R5 sebagai pembagi tegangan biasanya kalau kita membeli meter salah satu j2 j3 j4 sudah di short di jumper jadi ini sebagai kalibrasi nanti akan saya coba hitung kemudian regulatornya 7805 kalian lihat jadi bila menggunakan 7805 saya rasa ini tegangan minimumnya sekitar 6 volt tegangan catunya jadi di bawah 5 volt saya rasa sudah tidak stabil atau tidak akurasi kemudian fungsi dioda ini sebagai pengaman tegangan input terbalik jadi tegangan input terbalik tidak akan merusak meter Oke kita praktek oke saya gambar saja dahulu Hai jadi ini tegangan input ini input ke microcontroller ini regulator 7805 kemudian Hai kemudian ini ground Hai kemudian ini ground Hai jadi ini tegangan input yang akan diukur ini ground Hai kemudian Hai ini VCC Hai Oke kita lihat dahulu yang aslinya aslinya ini jumper di kalian lihat Hai ini tergantung dari kalian beli ini kebetulan di jumper disini Hai terlihat Hai hati yang di jumper ini artinya ini yang di jumper Hai yang jumper 4 jadi ini dihubungkan Hai ini nilainya 120 kilo Hai ini 8k2 Hai kemudian meter ini yang di jumper jumper 4 jadi ini kalian paralel Hai nilainya 1 mega Hai dari rangkaian ini kita sederhanakan input resistor 120 kilo dan resistor Hai kemudian ini ke input micro Hai kemudian untuk menghitung R ini kalian perhatikan jadi nilai r Hai sama dengan paralel antara 8k2 dengan 1 mega bumusnya 8k2 di tambah 1 mega di bagi Hai sorry 8k2 di kali 1 MB dibagi 8K2 ditambah 1 MB Oke ini dihitung 8K2 10 pangkat 6 dibagi Saya tulis saja 1 MB 8200 Ini didapat sekitar 8,1 Kilo Jadi ini R sama dengan 8,1 Kilo Ohm Jadi bila ada tegangan input misalkan 10V Maka V microcontrollernya Misal saya tulis disini saja Misal in sama dengan 10V Maka V in microcontrollernya Kalian menggunakan rumus perbandingan saja Jadi 8,1 Kilo dikali 10V Dibagi 120 Kilo ditambah 8,13 Ini didapat Saya hitung dahulu Oke ini didapat sekitar 0,635V Jadi pada saat tegangan input yang terukur 10V Maka pada micro sebesar 0,635V Dan display Dan display menunjukkan 10V Paham ya bro? Oke tentunya kalian perhatikan Seperti ini kepresisiannya Jadi bila diparalel dengan 510V Kira-kira nilainya akan lebih kecil dari 8,13V Begitu juga dengan 240 Kilo Jadi bila pengukur tegangan kalian tidak presisi Sebaiknya kalian ganti saja ini dengan potensiometer Misalkan ini 120 Jadi kalian ganti seperti ini Misalkan potensiometernya Yang kita gunakan nilainya 10 Kilo 100 Kilo saja agar lebih fleksibel Dan kalian tambah resistor Harus lebih besar kira-kira 33 Kilo Kalian solder saja ke sini Seperti ini Jadi untuk kepresisiannya tinggal kalian atur potensiometernya Ini khusus meter ini bro Tapi kira-kira semua pengukur meter seperti ini Cara kerjanya Oke Saya praktek saja Oke jangan lupa Ini sudah saya jumper Ini tegangan 5V Karena nanti saya membutuhkan op-em untuk pengukuran arus Ini inputnya Jadi akan saya coba dahulu spesifikasi meter ini Oke saya rapikan dahulu Oke sudah Nanti akan saya catat saja Jadi Ini tegangan input ke microcontrollernya Saya coba yang terkecil saja dahulu Kalian lihat tegangan 5,8 meter tidak bisa membaca Saya perbesar Kalian lihat presisinya sulit sekali Ini kira-kira 10 milivolt Baru bisa baca 0 9 milivolt Artinya kepekaannya 10 milivolt Dan tertulisnya pada meter 0,04 Oke Agar kalian tidak bingung Ini saya buat rangkaiannya seperti ini Jadi ini microcontrollernya Ini inputnya Jadi saya Terlihat Ini potensiometernya Ini ground Ini 5V Sorry Ini langsung Ini potensiometernya Saya menggunakan 100K Ini 100K Seperti ini yang saya coba Oke pada saat input Ini input di micronya Input V input Ini akan menjadi catatan saya Sebelum saya jadikan pengukur arus Pada saat input 10 milivolt Maka meter terbaca 0,04 Oke sekarang saya buat 20 Pada saat V input 20 milivolt Ini milivolt Satuannya Meter Terbaca 0,2 Kemudian Akan saya ubah lagi Sampai Oke sudah 20 Inputnya 1,27 Volt Saya coba lagi 10 Amper Oke ini Pembacaan 10 Amper Tegangannya 0,10 Volt Oke dari tabel ini Nanti akan saya buat Meter ini Sebagai pengukur Amper Tentunya dengan Tambahan Op M Di video berikutnya Saja Oke bro Mudah-mudahan kalian paham Cara kerja dari Voltmeter Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjungi Terima kasih telah berkunjungi